Jadi karena di setiap gue streaming itu banyak yang nanyain bang, mending 43311 atau 44111? Maka dari itu gue disini bakal jelasin perbedaan mereka, jadi so gue Febri gue disini bakal jelasin tentang set echo Dan untuk kalian yang pake set 443 gue gak ngajak lu ya Jadi gue disini tuh udah sedikit testing antara 43311 dan 4411 itu gimana? Ternyata ya cukup menarik, nanti gue akan kasih tau kesimpulan di akhir video Maka dari itu tontonlah sampai habis dan jangan lupa buat tekan tombol like dan subscribe-nya ya Pada dasarnya echo itu terbagi menjadi 5 yang terdiri dari common monster, elite monster, dan overload class atau calamity class Dan cost yang bisa kalian capai hanya maksimal di angka 12 aja Dan ini pun di databank level 9 ya Untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video yang ini terlebih dahulu agar paham dasar dari pemasangan echo Jadi karena banyak orang yang berdebat bagusan 43311 atau 4411 Maka disini kalian bisa hitung dengan rumus dasar banget yang bisa kalian pake juga Yaitu basic attack dikali attack percent dikali attack flight yang nantinya hasilnya dikalikan dengan elemental damage bonus Perlu diingat kalo yang bisa memakai formasi 4411 untuk sekarang ketika video ini di upload Yaitu set Havox, Monlit Cloud, dan Thundering Void Disini gue sebagai contoh akan memakai Yilin dan signature weapon-nya ya biar gampang Maka base attack-nya adalah 900 Yaitu dimana total ini akan diambil dari base attack-nya Yilin Ditambah base attack-nya weapon-nya Ini dihitung sama-sama level 90 ya Yang jumlahnya itu akan menjadi 900 Oh iya disini gue akan hitung jumlah yang memakai 4411 terlebih dahulu Maka 900 ini akan dikalikan 58 yaitu total dari cost 1-nya Dimana kalian tuh disini akan gue anggap kalian pake attack percent semua ya Lalu ditambah 300 yaitu dimana total attack flight ini diambil dari cost 4 yang kalian disini kan gunain 2 ya Lalu dikalikan 0 karena kalian itu disini pake set 4411 yang tidak memakai elemental damage bonus Maka hasilnya kurang lebih seperti ini Lalu untuk yang pake 43311 sama hitungannya seperti yang tadi yaitu 900 x 36 Karena disini cuma memakai 2 cost 1 aja Terus ditambah 350 yaitu jumlah dari cost 3 yaitu 2 biji dan cost 4 yaitu 1 biji Karena default cost 3 dan cost 4 itu adalah attack flight Lalu totalnya akan dikalikan dengan elemental damage yaitu 30% saja Sebagai contoh ya biar angkanya itu tidak kebesaran Atau biar lebih mudahnya mungkin akan dikonfersikan seperti ini Atau bahkan kalian bisa gunakan kelipatan 15 untuk jadi patokan yang kurang lebih seperti ini guys Jadi apakah perhitungan tadi itu sudah cukup jelas untuk kalian apa masih kurang jelas gitu Mungkin gue disini akan ambil yang lebih detail dari salah satu youtuber yang gue udah sertakan sumbernya di deskripsi ya Kalian bisa cek sendiri ya disitu Disini kalian bisa lihat untuk perbandingan antara 43311 dan 44111 Ya ini adalah perbandingan value ketika kalian menggunakan 43311 dan 44111 Ini value tanpa kita menambahkan substatus sama sekali Perbedaannya itu disini paling banyak yaitu 10% ya Lalu gimana kalau misalnya kita sudah tambahkan substatus Jadi anggaplah disini kita sudah menambahkan status yang sama dengan value yang sama juga Yaitu diantaranya crit rate, crit damage, attack percent, dan basic attack Maka ini adalah perbandingannya Disini kalian bisa lihat sendiri perbandingannya diantara mereka berdua yaitu 4% atau lebih tepatnya itu 3,5% ya Ya perbandingannya itu cukup sangat kecil Tapi kalau misalnya dipraktekan secara combat Ya jelas tergantung dari rotasi, jumlah crit yang muncul, dan lain-lain Tapi dengan perbandingan yang kalian lihat tadi, apa yang kalian pikirkan? Coba kalian tuliskan di kolom komentar ya Dan kesimpulannya, lebih bagus mana bang antara 2 set tadi? Ya jelas lebih bagus kalian menggunakan set 43311 Yang bukan berarti 44111 itu jelek Kita lihat lagi dari substatus yang kita dapatkan Hal itu juga akan berpengaruh untuk segi output kalian Tapi gue akan tetap sarankan kalian menggunakan 43311 untuk set echo kalian Kenapa? Karena substatus dari echo yang kalian dapatkan itu kan random Maka dari itu, mending kalian langsung full potential aja Yaitu menggunakan 43311 Biar kalian nanti dapat bagus itu ya Kalian enak juga, langsung bagus juga gitu Kalau kalian merasa terbantu dengan hal ini Maka jangan lupa tekan tombol like-nya Dan bila kalian suka dengan konten-konten begini Kalian jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan terakhir, buat kalian top up Langsung aja ke Pebri Store Itu adalah toko gue pribadi Jadi dijamin keamanannya guys ya Ya gitu aja, gue Pebri See you in another video guys Bye-bye 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 Bye-bye